Intro Hari ini adalah seminar nasional yang diserangkan oleh pengurus pusat Bekerja sama dengan wilayah Jawa Barat, Ketua Notaris Indonesia Dan Alhamdulillah kita hari ini, pagi hari ini kita sudah membuka acara seminar nasional tersebut Dan kali ini kita akan konferensi bers dengan ketua umum pengurus pusat Kemudian ketua wilayah Jawa Barat, Ketua Notaris Indonesia Kemudian ada Ibu Pakil Ketua Umum Kemudian ada Bidang Organisasi Ada Ketua Pelaksana Kemudian ada Bendung dan Ibu Sekretaris Wilayah Jadi persilakan kepada para wartawan untuk meliput Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini Yaitu PT Biasa, PT Perorangan Menjadi PT Biasa Silahkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya kakinya nih, bukan saya Jadi gini, kalau saya dari dulu ya, terutama di Topos Pusat Ikatan Notaris Indonesia itu Kita memberi kesempatan semua segala macam itu kepada Ketua Ketua Bidang Di dalam kepemimpinan saya Itu bisa membebas kuasa Sayangnya Ketua Bidangnya tidak hadir disini Sepertinya kalau keterkaitan dengan ini Harus hadir semua gitu Nanti akan disambung dengan Waketum yang akan menyampaikan hal ini Tapi pastinya ini Dari materi-materi yang ada, kita tidak hanya ini Masih banyak materi-materi yang lain Keterkaitan mengenai pelaksanaan tugas kita Dalam selaku notar itu Membutuhkan kegiruan update Dalam artian terpaksanaan tugasnya Nah, kebetulan dari perseroan ini Sedang ada dinamikanya Dininamikanya dalam artian untuk Pembaharuan, keilmuan, segala macam Keterkaitan juga dengan sistemnya Saat pembaharan semua segala macam itu Nah, ini kan yang perlu diolah, digodoh Semua segala macam Sehingga pada saat nanti klien Bagaimana kita ada, apapun kemana Itu bagaimana kita bersikap Handicam-nya kan ada Yang sudah terjadi Semua segala macamnya terhadap ini Nah, itu kita ingin mengkontrikkan ini Kita coba ingin mencimpulkan ini Bagaimana kita harus melakukan Berhadapan di mana seperti apa Itu, Pak Dari saya Silahkan dari Pak Dodi Pak Dodi dulu Apa ada perubahan dasar Pak? Nah, silahkan dari Pak Dodi Terima kasih, Pak Ketum Pak Irfan Rakan-rakan wartawan Mohon izin, ikut Pak Ketum Pak Ketum, Pak Kedaharan Busekwil, Pak Kedidun Jadi, pertama-tama Acara seminar nasional hari ini Itu adalah acara pengurus pusat di Ketan-Ketan Indonesia Yang dalam pelaksanaannya Dimandatorikan kepada pengurus wilayah di Ketan-Ketan Indonesia Jawa Barat Dan Alhamdulillah hari ini Sudah tercapai 450 peserta Terkait seminar nasional Bahwasannya Spiritnya apa? Spiritnya satu kesatuan dari seluruhan Buat kita menginginkan Andanya upgrade pengetahuan Baik kepada teman-teman Anggota kita Anggota notaris Anggota biasa Tapi tidak ada anggota notaris aktif Ada WERDA Dan ada ALB Anggota notaris biasa Dan tentunya kita buka juga Untuk UNUM Ya, untuk UNUM Kenapa? Karena ini menjadi suatu Bukan sekedar pedomena Pemerintah Kusat Pemerintah Republik Indonesia Ini sangat harta Ini adalah concern terhadap Pengembangan UMKM Mungkin izin Pak Ketum ya UMKM Kami jabatan notaris Dimana kami adalah bagian dari Pengembangan kegiatan ini Bahwasannya target pemerintah itu UMKM Dia bisa meningkat Dari usaha kecil, mikro Ya, menjadi menengah Dan seterusnya Kita lihat dalam beberapa waktu terakhir Beberapa laporan dari perbankan Dalam Apa namanya Laporan mereka Berapa presiden kita Peningkatan dari Usaha-usaha kecil, mikro ini Nah Kami sebagai notaris Harus siap Harus siap Menindaklanjuti Adanya permohonan dari masyarakat Satu-satunya meningkatkan Usaha mereka Dari PT-PT per orang Menjadi PT biasa Dan tentunya adalah Kenaikan Omset pekerjaan mereka Atau usaha-usaha Atau bisnis mereka Nah ini yang harus dihasilkan Ketepat Jadi mudah-mudahan Dengan pikiran saya Mas ini Kita semua Mengetahui hal-hal Mendasar tentang Proses perubahan Dari PT biasa PT perorangan Menjadi PT biasa Perangkis berita seperti itu Mungkin demikian Tanah Tidak Jangan ke難ari Jangan kemudian Jangan kemudian Jangan kemudian Terima kasih.